lanjut assalamualaikum ini mulai dari baloi kita guys jadi ini baloi Nagoya ini masuk Nagoya Jepang namanya ada Grand Mall sebelah kiri paling besar di area ini guys baru kemudian ada beberapa bangunan hotel hotel di sini ya Bitang 3 atau 4 nah ini perkotaannya ini menarik nih guys perkotaannya sudah rileks tidak terlalu macet ya jadi ininya lebih rileks santai gitu ya jangan lupa guys tetap pakai masker jaga kesehatan ya jaga jarak jaga kesehatan oke ini sudah nyampe kita di simpang masjid Jabal Arafah waduh masjid Jabal Arafah nih guys di depan nah ini masuk ke Nagoya nih guys kawasan Nagoya Nagoya kayak nama kota di Jepang atau nggak guys bagaimana sejarahnya nama Nagoya di Batam ada yang tahu oke saya pernah denger ya guys bahwa dulu saat penjajahan Jepang di Batam itu tidak untuk bertempur tapi untuk penyimpanan persediaan obat-obatan guys jadi di Batam nah makanya orang-orang Jepang di area Nagoya di area Nagoya di belakangnya ada CNB Niaga ya nah ini simpang ini terkenalnya biasanya kalau dulu waktu normal waktu normal situasi normal rame kali ini guys temen-temen jalan-jalan belanja tas yang dari luar kota ada tas jam barang-barang oleh-oleh barang impor termasuk ini ada martabak India namanya martabahar sebelah kiri oke kita belok ini guys belok nah ini masih perkotaan Nagoya ini guys ini masuk perkotaan seperti ini guys karena emang situasinya seperti ini jadi tidak macet Alhamdulillah tetap jaga kesehatannya guys hati-hati karena sudah mudah-mudahan sudah membaik semua biar kita cepat selesai untuk kembali normal Bismillah semoga amin 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 17 Agustus tahun 1945 itulah hari kemerdekaan kita hari merdeka Nusa dan bangsa hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka merdeka hari merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan kita masuk ke area pepukuan guys di Nagoya ini menunggu hari ini menunggu